Selamat datang di channel ini. Berikut, update mengenai hasil pertandingan babak semifinal, Ekspora Indonesia Internasional Challenge 2023, di hari yang kelima. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan Indonesia Internasional Challenge 2023, babak semifinal, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Di sektor Tunggal Putra, Prisna Adi Nugraha dari Indonesia, kalah rubber game, 21-17, 7-21 dan 15-21, oleh Viren Netasinghe dari Sri Lanka. Skor 1-2, Viren Netasinghe dari Sri Lanka, melangkah ke babak final. Selanjutnya, Tunggal Putri Indonesia, Gabriela Meilani, menang 2 game langsung, 21-7 dan 21-18, atas Losainian Happy dari Hongkong. Skor 2-0, Gabriela Meilani dari Indonesia, melaju ke partai final. Di sektor ganda campuran, Marwafaza dan Jessica Maya Risma Wardani dari Indonesia, menang rubber game, 19-21, 25-23 dan 21-9, atas ganda campuran Thailand, Tanupat Viriangkura dan Alisa Sabniti. Skor 2-1, Marwafaza dan Jessica Maya Risma Wardani dari Indonesia, melaju ke babak final. Kemudian di sektor ganda putri, Jessita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum, menang rubber game, 16-21, 23-21 dan 21-18, atas rekannya, Anggia Sita Awanda dan Putri Larasati. Skor 2-1, Jessita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum, melaju ke babak final. Di sektor tunggal putri, Alwi Farhan, menang 2 game langsung, 21-9 dan 21-18, atas tegar Sulistio. Skor 2-0, Alwi Farhan, melaju ke babak final. Selanjutnya, ganda campuran Thailand, Werapat Pak Jarung dan Ornicha Jong Sata Ponparn, menang 2 game langsung, 23-21 dan 21-16, atas Roy King Yap dan Valere Sio dari Malaysia. Skor 2-0, Werapat Pak Jarung dan Ornicha Jong Sata Ponparn dari Thailand, melangkah ke babak final. Di sektor tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-18, atas lalin rat haiwan dari Thailand. Skor 2-0, Esther Nurumi Triwardoyo dari Indonesia, melaju ke babak final. Kemudian, Rydia Aulia Fattasya dan Kelly Larissa, kalah rubber game, 23-25, 21-15 dan 12-21, oleh Felisa Kristina dan Bernadin Anindya Wardana. Skor 1-2, Felisa Kristina dan Bernadin Anindya Wardana, melaju ke partai final. Di sektor ganda putra, Sabar Gutama dan Reza Pahlevi dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-16, atas Beicun Meng dan Goh Bonze dari Malaysia. Skor 2-0, Sabar Gutama dan Reza Pahlevi dari Indonesia, melaju ke babak final. Partai ke-6, di sektor ganda putra, Putra Erwiansyah dan Patra Harapan Rindo-Rindo, mundur dari turnamen ini, akibat cidera, di game kedua, dengan hasil ini, maka Beri Ang Riawan dan Rian Agung Saputro, melaju ke babak final. Dengan hasil di hari ini, maka, Indonesia meloloskan 8 wakilnya di babak final, Indonesia Internasional Challenge 2023, dan 3 sektor, menjadikan All Indonesia final. Demikian, update mengenai hasil pertandingan hari ke-5, Indonesia Internasional Challenge 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.